Intro Ya, sebelumnya kita tanya Apa definisi cinta untuk masing-masing? Oke, definisi cinta sebenernya menurut kata Ari tadi Dadaul kan, kalau cinta itu emang gak ada definisi pastinya Cuman kalau menurut apa yang dirasain Cinta itu kan pasti identik sama namanya kasih kan? Kasih sayang, udah gitu memaafkan Murah hati, kemudian juga tulus Terus, ya itu sih, intinya itu aja sebenernya Cuman aplikasinya kadang-kadang agak susah Rumusannya bisa banyak, tapi praktiknya yang sulit ya? Kalau Andrea? Beneran sama aja kalau ditanyain cinta itu apa gitu Tapi yang pasti kalau buat gue sekarang cinta itu ganindra bimo Ini lagi jatuh cinta banget, kayaknya nih mereka di bedua nih Baiklah, sekarang kita akan undang Berikut ini kita akan kedatangan seorang love and relationship coach Atau bisa dibilang mungkin pakar cinta Mungkin konsultan cinta Langsung saja inilah dia Atau bisa dibilang mungkin cukup unik ya Konsultan cinta Boleh tau udah berapa lama nih, Lex? Saya di bidang ini udah berapa ya? 7 tahun 7 tahun? 7 tahun Itu bisa, apa namanya? Pada saat pertama kali melirik bidang ini Itu bisa gara-gara apa ada ide itu? Standar awalnya sih dari kebutuhan pribadi Kebutuhan pribadi artinya pada saat itu Kita lagi eksperimen, saya dengan teman-teman ya Jadi saya dengan teman-teman lagi eksperimen Gimana caranya memindahkan dari status kita yang jomblo Jadi punya pacar Oh, segampang itu ya pokoknya? Jomblo? Ya, seharusnya gampang kan Menurut teori seharusnya gampang Maksudnya teori dasarnya adalah simpel Dari jomblo ke statusnya punya pacar Punya pacar Padahal banyak juga kan status yang lain It's complicated Ya, ya, ya Friend zone Ya, friend zone gitu ya Dan juga di majalah kan ada banyak kan Tinggal ikutin aja tips-tips Semua orang gitu Tapi setelah kita lakuin Ternyata kok banyak miss-nya Banyak gak dapetnya gitu Malah jadi gagal Karena kita pikir Bukan cuma kita doang dong Yang udah ngelakuin macem-macem hal Tapi tetap gagal Disitulah kita mulai ngerasa Ada orang yang butuh tentang hal ini Setelah kita berhasil Baru kita mulai sharing ke orang-orang Terus ternyata hasilnya juga berhasil juga orang-orang Nah, pekerjaannya ngapain aja tuh jadi? Untuk yang konsul gitu Kalau yang konsul sih standar Orang datang dengan masalah mereka pribadi Baik yang single Maupun yang udah menikah Mereka datang punya masalah Datang kita Kayak dokter lah intinya Kita datang Kayak psikiater jatuhnya ya Psikiater, psikolog ya Kurang lebih seperti itu Kita berikan mereka jalan keluar Kita berikan mereka eksersis Latihan Lalu begitu selesai dari situ Udah Mereka pulang Dan ada perubahan Untuk mengetahui Sebenarnya yang lebih bermasalah Pria atau wanita Yang paling banyak konsultasi Pria atau wanita? Yang paling banyak adalah Pria Kenapa pria? Karena gini Kalau perempuan ya Perempuan mereka punya banyak majalah Mereka punya banyak teman Kapanpun mereka butuh Insights Mereka tinggal tanya satu sama lain Tapi kalau cowok kan Misalnya kita sama-sama single nih Cowok bertiga disini kan Kalau kita cerita Eh gimana sih cara dapetin Biasanya dibully Oh iya Diledekin Majalah cowok juga Cuma bisa di itu pakai jari Isinya kalau gak cewek cakep Cowok cakep? Otomotif Aduh 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 Referensinya kurang berarti Referensi kurang Jadi biasanya cowok justru yatim piatu Gak ada yang ngajarin Oh gitu ya Bokapnya juga biasa bilang Kerja aja dulu loh Sekolah dulu loh Mami juga bilang Nanti kalau kamu udah kerja Pasti dateng sendiri Jadi justru perempuan Wanita lebih banyak Dapat support Saat mereka single Kalau yang pria-pria Rata-rata yatim piatu Gak ada yang support Boleh tau gak Berapa persen probability Yang udah dijalanin Akhirnya berhasil Kalau ngelakuin persis Seperti yang kita ajarin Ada di angka 80% Oh gitu Kira-kira mungkin Awal step-stepnya Ketika yang mungkin Yang dateng konsultasi Pria tersebut Wajahnya kayak petarung misalnya Maksudnya remuk gitu ya Apakah kemudian Diberikan konsultasi Kecantikan juga Atau maksudnya Penampilan juga Bahasa tubuh Lebih tepatnya Oh walau penampilan gak Tapi bahasa tubuh Bahasa tubuh Maksudnya kecantikan tidak Jadi wajahnya gak dikotak-katik Gak dikonstruksi ulang Cuman penampilannya Cara berjalan Cara menyapa Cara berbicara sama orang Itu yang pria Yang laki-laki seperti itu Kalau yang wanitanya baru Mereka biasanya ada Hairdo Makeup Dan segala macemnya Itu yang paling basic Karena penampilan Memang bukan segalanya Tapi segalanya bermula Dari penampilan Jadi kita harus kasih Dasar yang kuat dulu Di penampilan pria Maupun wanita Nah sepertinya Kalau sekarang ini Pasangan ini adalah Pasangan yang bisa dibilang Dua orang ini Pasangan yang Baru merasakan Pernikahan selama 7 bulan Nah yang konsultasi Sudah pernah ada yang menikah belum? Banyak Yang udah cerai juga banyak Nah Pada saat usia-usia pernikahan Seperti Bimo sekarang Yang konsultasinya Masalahnya seperti apa biasa? Berapa? 7 bulan? 7 bulan Oke Usia menjelang 1 tahun Lewat dikit ya Masuk 1 tahun tuh Biasa mulai ada power struggle Setelahnya Mulai ada ego Masing-masing Kalau masih di bulan-bulan pertama Ini masih angkat-angkatnya nih? Ini masih dalam kategori Jadi abis ini mereka akan berantem juga? Saya gak bermaksud demikian Tapi biasanya Orang umum menurut studi Setelah lewat 1 tahun tuh mulai ada power struggle Yang cowoknya mulai jadi ego dominan Dan ceweknya mulai jadi perhitungan Itu kan makanya Cowok, cewek, dominan Kan kita dua-duanya Satu cewek, satu middle Aman Oh iya aman-aman-aman ya Dua-duanya masih di tengah gitu ya Belum lentuin gitu Biasa di dulu aja Coba Coba kayak konsultasi cinta Atau segala macem Bimo sendiri Dalam hidupnya Belum pernah sih Cuman kalau emang sama temen-temen Bener tuh Kalau misalnya temen-temen Gue ada yang jomlo Rata-rata bukan dibantuin Mulai dibully ya Kalau cowok-cowok ya Iya cowok Lu jomlo Mana aja lu Mana aja lu Tapi biasanya juga Kalau cowok yang Untuk curhat mengenai hubungannya dengan orang lain Gak bisa gengsi kan gitu Itu lagi masalahnya Kita kan cenderung tertutup Gitu kan Kalaupun ada temen deket Biasa mereka gak ngasih solusi Biasa kita akan langsung ngasih seleksi Jadi kita kasih opsi Nih deketin nih Nih deketin gak kasih tips-tipsan Tapi aku penasaran banget Kalau misalnya Lex kan jadi seorang Apa ya Kayak yang Pakarnya cinta Berarti harus Mengalami Berbagai macam Cobaan cinta Lu dong baru bisa ngasih Bisa ngasih input ke orang Kan harus ngalamin diri sendiri Baru kita bisa ngasih solusinya Berarti udah ngalamin semuanya dong Yang pahit-pahit Kurang lebih begitu Serius ya Yang paling pahit deh ceritanya Kita pernah diapain Judulnya aja ya Judulnya aja Nggak usah ceritanya Nungguin seorang perempuan Selama tiga tahun Dia Saya pernah enam tahun dulu Sampai ke rumah tujuh Ditanyain Kamu reking berapa? Tiga puluh pak Pulang aja lu Kita pernah jadian Dan kemudian ada masalah Nah karena itu tuh Power struggle Di tahun kesekian Ada masalah Terus selalu diputusin Saya diputusin Terus saya mohon-mohon lah Saya mengemis lah Pokoknya melakukan hal-hal yang enggak-enggak Saya bilang Kasih waktu tiga tahun Saya akan berubah Jadi saya nunggu tiga tahun Dia enggak nunggu tiga tahun Dia nunggu kayak Berapa bulan selanjutnya Langsung lanjut duluan Oh gitu Oh ditunggu ternyata Waktu itu Pada waktu itu Itu cerita kayak Sepuluh tahun yang lalu Ya ini seperti kata papatah Kalau jodoh pasti akan ketemu lagi Di pelaminan Tapi jadi tamu Ya Sesuatu yang tentunya juga Mungkin jadi pelajaran Buat kita semuanya Bukan berarti menjadi sebuah Apa namanya Perlu kita takutkan Karena banyak sekali tips Yang akan kita denger dari Lex ini Tapi kita juga memiliki beberapa hal Yang mungkin perlu kita ketahui Dalam urusan cinta ini Yaitu Tonight's Fact Hari ini kita akan bahas soal Tetap masih soal cinta Yaitu tentang hormon-hormonnya Nah tepatnya Lebih ke detailnya lagi Yaitu ada hormon dopamin Adalah hormon yang hadir pada awal hubungan Dan cinta jangkapannya yang memberikan rasa senang pada seseorang Jadi ketika kita mulai jatuh cinta Cinta itu terus datang Itu adalah hormon dopamin yang muncul Hormon dopamin itu mengeluarkan rasa senang Rasa senang Tapi kalau ketika hubungan terjadi Hormon dopamin plus rasa panik Lanjut Hormon oksitosin Adalah hormon yang berperan menenangkan pikiran Saat ada pertautan bersama pasangan Misalnya ketika bersentuhan Ada mengelus rambut ketika mencium Ngulus punggung Ngulus punggung Tabok punggung Pipinya dicubit Jadi hormon ini adalah kita memberikan perasaan tenang Namanya hormon oksitosin Itu jadi ketika berpegangan tangan Kita kayak aduh Masa tenang sama pasangannya Itu yang muncul adalah hormon oksitosin Nah itu oksitosin Itu kalau itu sitosin Jadi pertanyaan apakah hormon ini keluar Ketika hubungannya dengan selingkuhan Karena sama sekali tidak tenang biasanya Berikutnya Pria lebih sering bertindak reaktif Dalam kondisi emosi yang tinggi Terutama dalam menghadapi tingkat emosi wanita Dan sikap pria seperti ini membuat emosi wanita teredam Jadi ketika katanya sih Ketika bertengkar Ketika emosinya sang pria itu lebih tinggi Biasanya sang wanita bisa lebih meredam Oh gitu Pada saat yang lelaki keras Wanitanya bisa menyesuaikan ya Gitu Berikutnya Faktor romantis Itu adalah survei oleh Xman.com tahun 2010 Pada 100 ribu pria dan wanita Yaitu pada wanita Sebanyak 40% wanita mengatakan Pacar atau suami mereka tidak romantis Kalau menurut pria Sebaliknya 75 pria mengklaim Kalau dirinya cukup romantis Ya mungkin 75% wanita Eh pria itu kebanyakan jarang aca ya Kebanyakan romantis Nah sekarang tentang ucapan Ucapan aku cinta kamu I love you Kalau wanita itu lebih dari 43% wanita mengatakan Aku cinta kamu Hanya sebagai balasan Atau ucapan pasangannya Meskipun Maksudnya bukan cinta Tapi sebagai ucapan aja Tapi bagi pria Sebanyak 18% pria mengatakan Aku cinta kamu Hanya agar dapat lebih dekat Dengan pasangannya Nah sekarang Semua ungkapan tersebut Telah diberikan Hesti Menurut Lex sendiri bagaimana Bener banget Karena kita seringkali Anggap cinta itu perasaan ya Jadi apa yang ada di hati Padahal sebenarnya Banyak dari Hal Rasa-rasa cinta yang kita rasain Seperti yang tadi dibilang sama Hesti Itu ada Hormon-hormonnya Barusan juga tadi Ari bilang Kalau selingkuh Ada rasanya enggak Tetap juga ada rasanya Jadi intinya kayak gini nih Kalau misalnya Lu dekat sama cewek lain Yang enggak bilang sama dia Walaupun lu sayang banget sama dia Lu bakal bisa tertarik Walaupun cinta sejati Walaupun jodoh Walaupun udah ditentukan oleh siapalah Kayak gitu Kalau lu dekat sama orang lain Sama lu juga gitu Lu dekat sama orang lain Enggak bilang sama dia Bisa jadi tertarik Karena apa? Karena ada faktor hormon Yang tadi dibilang sama Hesti gitu Jadi makanya penting banget Kalau udah menikah Atau pacaran serius ya Mesti kasih tau nih Dekat sama lawan jenis siapa Supaya Maksudnya bukan cuma untuk ngejaga Tapi supaya Enggak jadi kelewatan Oh gitu Ketetarikan tetap akan bisa terjadi Tetap bisa terjadi Karena sadar-sadar juga Karena faktor kimia tadi tuh Yang dibilang itu Jadi semuanya tuh Kita pikir tuh hati Kalau udah senjata sejati Enggak mungkin selingkuh lah Enggak mungkin gitu Ada banyak kasus-kasus kejadian Ngerasa dirinya orang paling setia Setengah mampus gitu Tapi ternyata tiba-tiba selingkuh Itu karena apa? Karena enggak sadar bahwa cinta tuh Ternyata ada efek-efek biokimianya Yang barusan di jelasin Jadi mesti dijaga Tapi fakta ini benar-benar terjadi Sama Bimo sama Andrea juga Karena ketika mereka bertemu Mereka sendiri pun pada saat itu Masih punya Pasangan Masih ada hubungan Masih ada hubungan Walaupun mungkin udah Deket-deket jurang Deket-deket jurang Udah-udah begini jurang Tapi bukan Tapi bukan yang menghancurkan justru Ketika hubungan kalian bertemu Tapi kalau masing-masing gimana? Pernah enggak Ibaratnya Bukan sama Sekarang ini ya Pada saat dulu punya pacar lah Kemudian dekat lagi Kita enggak bilang sekarang Kita enggak bilang sekarang Kemudian Hati-hati Kita hati-hati Kita ada Tiba-tiba lewat Atau juga mungkin kerja bareng Dengan seseorang Yang cantiknya Enggak ngalahin Andrea lah Bukan sama Andrea loh Bukan ya maksudnya Kira-kira Keperasaannya itu Kan keluar apa enggak? Bagi laki-laki normal Pasti ada ketertanikan Sampai sekarang pun Kalau misalnya ngeliat cewek cantik Misalnya ngeliat Hesny Gitu Hesny cantik ya Enggak Misalnya Ya mungkin Berarti belum terlalu kenal Misalnya Kalau misalnya Kalau ngeliat Lawan main Yang cantik Misalnya Atau siapa Ada cantik Baru Misalnya ada Host baru Misalnya cantik Ya aku ngomong Gue ngomong sama Andrea Fair-fair Cantik ya Partner gue cantik Tapi cuma sampai sebatas Cantik aja Bukan berarti Cantik gue bakal jadi cinta Bakal gue kejar Itu enggak kayak gitu Cuma cantik ya Tapi yang penting Informasi terus Terus masuk ya Iya komunikasinya Bener Komunikasinya Kalau kita bener Tapi kalau misalnya Kalau sebelum sama Andrea Ya Sama gitu juga Emang begitu Dan gue Emang Dari zaman dulu Enggak Seringkuh Takut karma gue Oh gitu ya Di karma does Exist Kalau misalnya Andrea Pernah enggak Misalnya ada yang lebih Gimana daripada Bimo Gitu Tapi bukan Buang ini Bukan ini Kalau misalkan ditanya Mau cari yang Lebih-lebih Pasti bakalan Terus ada Tapi kalau misalkan Orang kan enggak akan pernah puas Tapi kalau kita Udah ada batasannya Udah tahu ada Komitmennya Enggak apa sih Ya udah Balik lagi ke dia Dan Buat gue sendiri Itu bukan tipe orang Yang bisa langsung Suka Suka sama orang Gitu Dekat sama orang Gue tuh susah banget Dekat sama orang Gitu loh Kalau misalkan di lokasi syuting pun Ada yang lebih keren Pasti gue akan ngomong Gue lagi syuting sama ini loh Berarti selama ini ada yang lebih keren Oh iya Ada lah pasti Ada lah Gimana sih Emang baby doang paling keren Setelah ini kita akan tes Apakah mereka benar-benar soulmate Dari jawabannya nanti Yang akan kita berikan Eh Pertanyaan yang kita berikan Apakah jawabannya sesuai Dengan pasangan masing-masing Makanya jangan kemana-mana Hanya di TUNACHO Gue bilang gue nginjinin Tapi gue di bareng ya Enggak ada Menurut tanyaan Sampai jumpa Sampai jumpa